nah ini saya nyalakan dulu nah ini sudah masuk ke AUX atau input audio jadi kalau dinyalakan tuh ini saya coba play lagu ya nah ini kan sudah nge-play tapi gak bunyi jadi ini harus ditekan nah itu baru ada bunyi tapi kalau dilepas nah bunyinya hilang jadi kayak ada masalah memang di soket RCA nya terima kasih selamat menikmati nah ini sudah saya buka ya untuk semua bautnya bahkan casing yang samping sudah terbuka casing yang samping tadi bautnya cuma dua ya atas bawah yang kanan yang kiri sama sekarang ini tinggal buka untuk casing belakangnya ini harus hati-hati karena dia yang bagian ini ngancing bagian yang atas jadi jangan langsung ditarik kalau langsung ditarik takutnya patah nah jadi seperti ini untuk tampilannya setelah casing belakangnya dibuka ini saya tidurkan ya karena yang ini tidak ada penopangnya makanya saya tidurkan saja jadi kayaknya cek apa soket AUX ini harus diganti karena saya lihat tadi bagian dalamnya itu besinya itu sudah aus jadi mungkin karena faktor usia juga jadi nanti akan saya ganti langsung saja nah gantinya dengan yang seperti ini kayaknya berbeda sisi ya jadi kalau ini kan yang putih ada di sebelah kanan kalau ini yang merah nanti ada di sebelah kanan tapi karena stoknya cuma ada yang ini yaudah pakai saja gak apa-apa jadi langsung saja ini saya ganti dulu nah ini jalur kakinya yang ini ya yang ini yang untuk output ini yang untuk input AUX nya jadi ada 3 3 seperti itu selamat menikmati nah ini soketnya udah lepas ya tadi waktu nariknya malah gak kerekam tapi ya tadi setelah timahnya dikurangi kemudian untuk nariknya itu ya perlahan aja jangan sampai dipaksa dan dipanaskan sedikit-sedikit sampai benar-benar soketnya itu lepas setelah terlepas langsung akan saya ganti dengan soket yang baru dan ini dia untuk soketnya sudah terpasang kembali tadi memang gak kerekam ya tapi kan karena ruangnya waktu saya masang itu ya terlalu sempit kameranya malah ketutupan gak kelihatan juga jadi tadi pemasangannya ya tinggal tanjep aja kemudian disolder seperti biasa udah seperti itu aja ini langsung saya mau tes tapi untuk sebelum tes saya pasang dulu casing belakangnya ini ya nah ini udah saya siapkan untuk kabel aux nya juga udah terhubung ke mp3 player juga udah dipasang speaker ya kalau satu dulu ini kan mau ngetes dulu dan ini untuk listriknya juga udah saya sambungkan ke listrik pln sekarang saya coba nyalakan dulu kemudian nah ini masih fm ya kemudian saya beralih ke aux nah ini sudah di aux sekarang saya coba play musik nah itu kalau tadi kan mau ngeplay musik harus dipegang-pegang di sangga-sangga untuk soketnya supaya pas nah sekarang tanpa di sangga-sangga udah bisa nah ini udah keluar suaranya tanpa dipegang-pegang ini ya soketnya nah itu dia ya jadi udah berhasil untuk pemasangan soket aux baik rekan-rekan saya rasa cukup demikian jadi ini soketnya sudah berhasil dipasang udah berhasil dibenerin dengan diganti yang baru selanjutnya adalah nanti tinggal pasang untuk casing dan bout-boutnya ini dirakit trafikkan kembali jadi saya rasa cukup demikian untuk video kali ini terima kasih telah menonton hingga akhir jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe like dan komen terima kasih sekali lagi saya ucapkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati